Intro Belum genap sebulan diresmikan kalau Cipali kembali memakan korban. Bagi Anda yang bersiap mudik namun kesulitan transportasi, kami akan mengenalkan Anda dengan komunitas Nebengers. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat malam, Tol Cipali kembali memakan korban itulah yang menjadi trending topik pertama pada hari ini. Kenapa kita membicarakan Tol Cipali? Karena ini sudah mendekati arus mudik. Banyak yang nantinya akan melewati Tol Cipali itu sampai sekarang ini saja juga sudah banyak yang melewati tol tersebut. Nah kita lihat ini respon dari netizen banyak sekali yang mengomentari soal kecelakaan di Tol Cipali yang terjadi kemarin ada tujuh korban tewas. Dan hari ini ada dua truk telonton yang terbalik dan tidak ada korban jiwa untungnya. Tapi ini pun juga bukan kecelakaan yang pertama kalinya. Sudah hampir sebulan dibuka banyak sekali kejadian yang merenggut nyawa di Tol Cipali ini. Nah sekarang kita lihat nih dari beberapa netizen korban terus berjatuhan. Apa yang salah dengan tol ini? Sebenarnya ini karena tolnya belum siap dipakai atau memang pengguna jalan yang tidak berhati-hati? Itulah pertanyaan yang sampai sekarang masih terus dipertanyakan. Wagup Jabar mengungkapkan ada sejumlah kekurangan yang dimiliki oleh jalan Tol Cipali misalnya rambu lalu lintas dan juga lampu yang masih minim. Kemudian kondisi fisik para pengguna jalan yang sedang melintas yang harus diperhatikan. Mungkin juga lelah atau juga mengantuk. Nah kita lihat ini ada foto-fotonya juga yang dikirimkan oleh netizen. Karena memang seperti ini nih foto-foto ketika kejadian kecelakaan ini yang kemarin diambil. Sekali lagi ada tujuh korban tewas terkait kecelakaan tunggal ini. Karena menyalip kemudian ada truk di sisi kiri jalan dan akhirnya terguling di badan jalan dan akhirnya terbakar mobilnya. Pada saat itu itu sebuah minibus ya. Dan ini juga kalau kita lihat sebenarnya sekali lagi ini bukan pertama kalinya. Sudah berkali-kali kita akan melihat seperti apa kejadian kecelakaan di Tol Cipali ini. Berikut informasi selengkapnya. Korban tewas akibat kecelakaan minibus di kilometer 178 Tol Cipali, Majalengka, Jawa Barat bertambah menjadi tujuh orang. Empat orang lainnya mengalami luka bakar di sekujur tubuh. Ketujuh korban tewas merupakan penumpang mobil minibus Grand Max yang sebagian besar adalah warga kecamatan Paselaman, Kabupaten Cirebon. Sementara empat orang penumpang lainnya mengalami luka bakar kategori berat dan saat ini mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit Mitra Pumbon, Kabupaten Cirebon. Korban umumnya mengalami luka serius di bagian kepala, tangan dan kaki akibat benturan bodi kendaraan yang ringsek dan terbakar. Menurut salah seorang penumpang yang selamat, kecelakaan ini diduga akibat supir minibus yang mengantuk dan tidak memetahui ada kendaraan lain di depannya. Ketujuh korban tewas merupakan penumpang, kabupaten Cirebon. Ketujuh korban tewas merupakan penumpang, kabupaten Cirebon. Ketujuh korban tewas yang dilakukan di lantas Polda, Jawa Barat bersama Satlatas Polres Majalengka, diduga minibus melaju dengan kecepatan tinggi pada sisi bahu jalan, sehingga tidak mengetahui ada kendaraan yang berhenti di depannya. Dalam ulat TKP tersebut, polisi melakukan pengecekan di lapangan berupa bekas pengeraman kendaraan hingga kondisi kendaraan yang terbakar. Polisi juga melakukan pendataan terhadap korban yang tewas di lokasi kejadian. Dari Majalengka, Jawa Barat, Dedy Musashi, Metro TV. Seperti tadi yang Anda saksikan, sudah ada olah TKP terkait kecelakaan yang menewaskan tujuh nyawa. Kemarin sudah ada rekan Dade Salam Fesi di Tol Cipali. Dade, mungkin Anda bisa ceritakan bagaimana kondisi di Tol Cipali, apakah masih banyak yang menggunakan tol ini? Atau bagaimana Anda melihatnya apakah justru makin sepi karena banyak kecelakaan yang terjadi di sana? Sejak diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 13 Juni 2015 lalu memang Tol Cipali ini atau Cikopo-Pali mana memang menjadi salah satu alternatif bagi warga baik yang menuju ke arah timur, mengarah ke Jawa Tengah maupun arah sebaliknya mengarah ke Purwakarta. Dan dipredisikan memang dengan dioperasikannya tol ini pada saat musim mudik nanti arus lalu lintas yang melintasi jalur pantura kepadatannya akan semakin berkurang. Dan atas kecelakaan yang terjadi pada hari Senin 6 Juli 2015 kemarin memang hari ini dari pihak kepolisian juga melakukan olah tempat kejadian perkara atau olah TKP. Dan mereka menggunakan sistem teknik TAA yaitu Traffic Accident Analysis. Mereka memfoto sejumlah titik yang ada di TKP mereka memfoto posisi awal kendaraan sebelum kecelakaan lalu lintas dan juga tempat kendaraan pada saat kecelakaan sudah terjadi. Dengan sistem TAA ini nantinya bisa diketahui laju kendaraan saat mengalami kecelakaan dan juga penyebab lain yang mengakibatkan kecelakaan ini terjadi. Dan pengolahan data yang diambil tadi diolah menggunakan komputer menggunakan basis teori fisika dasar kinematika dan diungkapkan tadi dalam olah kejadian olah TKP maksud saya paling lambat hasil dari olah TKP tadi bisa diketahui besok. Sementara itu untuk tol Cipali yang panjangnya mencapai 116 km lebih di siang hari memang terlihat jelas bahwa kontur jalan tol ini memang cenderung mulus dan lurus. Sehingga banyak terjadi kecelakaan hampir satu bulan tol ini diresmikan dan sudah lebih dari 50 kecelakaan yang terjadi. Rata-rata memang kecelakaan yang terjadi sejak 13 Juni lalu ialah kecelakaan tunggal dan banyak faktor yang menjadi penyebabnya diantaranya ialah karena faktor human error ataupun pengemudi yang memang kondisinya sudah tidak fit lagi dan ada juga faktor yang memang terlihat secara nyata bahwa dengan jelas terlihat bahwa sejak diresmikan pada 13 Juni lalu masih banyak rambu-rambu lalu lintas yang belum terpasang. Terutama di malam hari seperti sekarang ini tidak terdapat lampu penerangan lalu lintas di sepanjang 116,75 km mulai dari Cikopo, Purwakarta sampai ke wilayah Palimanan di Kabupaten Cirebon. Dan bagi warga yang nantinya juga akan mudik melewati ruas tol Cipali ini dihimbau untuk tetap berhati-hati dan menjaga stamina Anda terutama apabila Anda melewati ruas tol ini di malam hari karena biasanya Andini di malam hari kondisinya begitu gelap dan tidak ada marka jalan sehingga warga harus ekstra waspada. Sementara itu juga untuk sejumlah res area atau tempat peristirahatan juga masih terbatas di masing-masing jalur baik yang mengarah ke timur maupun ke barat ada masing-masing 4 res area baik itu tipe A dan tipe B sementara untuk di kilometer 86 dan juga kilometer 130 di kedua jalur yang mengarah ke Palimanan ataupun mengarah ke Cikopo res area hanya berstatus B yang artinya tidak ada stasiun pengisian bahan bakar umum sehingga dipastikan sebelum Anda memasuki tol baru yang menjadi tol terpanjang di Indonesia ini Anda sudah memastikan bahwa kondisi kendaraan Anda juga terisi dengan bensin yang cukup dan juga dalam kondisi yang prima. Demikian Andini. Baik, dadai salam presi terima kasih banyak dan sebelum kita break kita akan menunjukkan kepada Anda tips-tips berkendara yang aman di sini kita punya untuk melintasi tol Cipali seperti apa untuk atur batas kecepatan maksimum kendaraan kemudian juga mempersiapkan fisik Anda tentunya jangan sampai lelah atau mengantuk dan juga jika mengantuk Anda harus istirahat jadi disarankan untuk tidak berkendara pada umumnya ya pertimbangan untuk jalan pada siang hari dan waspada ada hewan yang melintas karena itu pernah terjadi dan mobil terpaksa mengurangi kecepatan disarankan untuk mengerem perlahan jadi tidak kebut-kebutan ya kalau di sini oke, nah bagi Anda yang ingin mudik tapi tetapi tiketnya habis atau misalnya tidak ingin membawa mobil karena takut akan terjebak macet apa solusinya? nah kami akan memperkenalkan Anda ini ada komunitas namanya Nebengers jadi konsepnya sepertinya Anda akan nebeng begitu tapi seperti apa nih ya cara kerjanya bagaimana kita akan mengobrol dengan founder dari komunitas Nebengers ini setelah jeda pariwara berikut ini selamat menikmati